Di ini, Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua, Battlethrough The Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya, bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi cerita. Menjutkan dari cerita sebelumnya. Metode rahasia milik Dewi Perang Bersayap Hitam adalah 13 gaya pembunuh. Dikombinasikan dengan sayapnya yang memiliki kekuatan menyerang dan pertahanan. Jika dia ingin mengalahkannya, kecuali sayap Hitam Dewi Perang dipatahkan, sepertinya tidak mungkin. Ucap pria tua itu. Adapun Shoyan, setelah menahan serangan deras dari Dewi Perang, matanya secara bertahap menjadi dingin. Setelah melakukan 1800 putaran, sekarang giliranku untuk menyerang. Dua main bayan, aktif, teriak Shoyan. Begitu suaranya jatuh, cahaya putih segera menyelimuti seluruh sekitarnya. Berubah menjadi bola api putih besar yang menyelimuti dua sosok di dalamnya. Bahkan di sisi timur juga berubah menjadi hamparan putih yang luas. Sehingga tidak mungkin untuk melihat situasi pertempuran di dalamnya. Aura ini, ini adalah jantung api. Sungguh mengejutkan. Aku tidak menduga bahwa dia sebenarnya memiliki jantung api. Ucap pria tua itu semakin terkejut. Seluruh nyala api putih menyapu. Butuh waktu lama sebelum pria tua itu melihat sosok-sosok berdiri dengan mengesankan di tangan nyala api putih. Adapun Dewi Perang bersayap hitam. Sosoknya benar-benar menghilang saat ini. Hanya meninggalkan sayap hitam serta helm di kedua tangan Shoyan. Dan nektar dewa yang luar biasa tertahan di helmnya. Akhirnya berakhir. Gumam Shoyan. Shoyan tidak tahu bahwa di ujung yang jauh saat ini, banyak Dewi Perang muncul di puncak gunung. Matanya tertutup rapat tanpa jejak kehidupan. Luar biasa. Anak itu benar-benar mengalahkanmu. Ini merupakan kedua kalinya aku menguburmu. Bahkan aku tidak ingat saat pertama kalinya kamu dikubur. Ucap sosok yang membantu Shoyan mengubur puncak sebelumnya. Tampaknya keberadaan apapun yang masih berada di lingkungan ini, mereka dapat dipulihkan melalui puncak gunung. Di sisi lain, Shoyan masih berdiri di udara dengan kepala tertunduk. Satu tangannya memegang sayap hitam yang terasa dingin saat disentuh. Dan tangan lainnya memegang nektar dewa yang memancarkan fluktuasi kekuatan misterius. Mata Shoyan dipenuhi kegembiraan. Keduanya adalah harta yang sangat berharga. Sangat berharga sampai-sampai membutuhkan waktu tiga tahun untuk mendapatkannya. Dengan adanya sayap ini, Shoyan bisa mengembangkan metode serangan dari Dewi Perang. Tentu saja tujuan utama Shoyan adalah meningkatkan kekuatannya. Yaitu dengan menelan nektar dewa di tangan kanannya. Ketika dia mengambil nektar dewa dari helm Valkyrie, dia merasakan perbedaan besar dari apa yang dia dapatkan dari puncak gunung sebelumnya. Meski hanya ada satu nektar, tetapi kekuatan misterius yang terkandung sepertinya puluhan kali lebih kuat. Tanpa ragu-ragu lagi, Shoyan segera duduk bersila. Kemudian menelan nektar dewa di tangannya. Saat Shoyan perlahan menutup matanya, kekuatan misterius yang tak tertandingi meletus di tubuhnya. Shoyan merasakan kekuatan misterius yang sangat kuat mengalir ke dalam lautan bintang doki di metriannya. Dan bintang-bintang doki terkondensasi satu persatu. Dalam sekejap, bintang doki Shoyan mencapai 100 juta. Mencapai 100 juta fondasi doki adalah ambang batas untuk Shoyan. Dan sekarang dia akhirnya menembus ambang ini. Pada saat inilah malapetaka dewa dari dewa bintang delapan akan datang. Bahkan setelah meninggalkan dunia sensi, malapetaka dewa akan datang. Sebelumnya, Jai membawa Shoyan ke medan perang kuno. Di dalamnya, Shoyan melihat pemenangan yang sangat nyata. Seolah-olah semua orang dan raja iblis tingkat raja yang dibunuh oleh Shoyan tampak nyata. Shoyan juga ingin tahu lebih banyak tentang medan perang kuno berikutnya. Dia berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi setelah invasi dunia. Sehingga dia dapat menangani invasi Tashiu dengan lebih baik dalam waktu dekat. Setelah memasuki medan perang kuno untuk pertama kalinya, Shoyan hanya mengerti sedikit. Dalam menghadapi dunia yang diinvasi, setiap orang adalah bagian dari perang. Dan kemenangan tidak dapat diraih oleh satu orang. Mungkin kecuali untuk susang. Tetapi masalahnya adalah sensi saat ini tidak memiliki susang. Maka invasi ini terkait dengan kelangsungan hidup sensi. Selain itu, invasi antar dunia bukan hanya perang besar. Tetapi juga perang panjang yang berkelanjutan. Pada saat ini, setelah fondasi doki Shoyan terakumulasi lebih dari 100 juta, Shoyan mulai merasakan tarikan pada jiwanya. Dan segera pikirannya menjadi pusing. Setelah beberapa saat, suara yang tergesa-gesa datang dari telinganya. Hei, bangun. Kenapa kamu dalam keadaan linglung lagi? Ucap suara itu. Shoyan membuka matanya. Dan ketika Shoyan melihat pemandangan di depannya dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Saat ini dia berdiri di dalam kehampaan dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Jenderal Xie Xie, ucap Shoyan. Dia tidak menyangka ingatan ini sepertinya mengikuti malapetaka dewa yang terakhir. Semuanya bersiaplah. Kita harus keluar. Riak Xie Xie dengan suara dalam. Shoyan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Semua orang saat ini sudah dikelilingi oleh ribuan monster hantu. Lakukan. Teriak Xie Xie dengan tajam dan beberapa orang segera bergegas ke arah yang sama. Hanya Shoyan yang tertinggal dan segera mengikuti. Ribuan monster hantu mengeluarkan raungan aneh. Lalu meraung ke arah semua orang. Terlihat cahaya dingin berwarna darah menembak ke arah semua orang dari ujung. Dengan keras formasi kerumunan itu langsung bubar. Sial. Ucap Xie Xie tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Mereka disergap oleh monster hantu dan ada bahkan tiga monster hantu tingkat raja. Aku khawatir kali ini akan hancur. Semuanya dengarkan perintahku. Aku akan membantumu keluar dari sini. Siapkan diri kalian untuk pergi. Teriak Xie Xie mengertakan giginya. Wajahnya dipenuhi tekat. Aura di tubuhnya segera menjadi tak terkendali. Xie Xie segera mengerti bahwa Xie Xie ingin meledakkan dirinya sendiri demi menyelamatkan semua orang. Menghadapi ribuan hantu ditambah tiga hantu tingkat raja. Hampir mustahil untuk melawan. Meskipun mereka bisa bertarung. Pada akhirnya mereka akan kalah sampai mati di akhir pertempuran. Hanya dengan pengorbanan. Mungkin seluruh pasukan dunia sensi tidak akan musnah. Hanya saja sebelum kata-kata Xie jatuh. Sosok Xie Xie sudah keluar. Dan dia sepertinya tidak memiliki rasa takut sedikitpun di hadapan ribuan monster hantu. Melihat tubuh Xie Xie bergegas menuju kerumunan monster hantu. Mata semua orang tertuju padanya. Saat berikutnya hanya ada ledangan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya tersebar dalam sekejap. Setelah itu lautan api yang sangat mengerikan menyebar dengan liar. Sosok Xie Oiyan melesat ke sana kemarin dan membunuh monster hantu pada satu waktu. Dan penguasa swan yang berat itu tampak sangat ringan di tangan Xie Oiyan. Kecepatannya sangat cepat dan ganas. Orang ini, kenapa rasanya dia menjadi lebih kuat lagi? Sungguh kekuatan tempur yang kuat Humam Xie Xie menyimpitkan matanya yang indah Terkadang dia terlihat seperti orang bodoh Dan terkadang dia sangat mematikan Sungguh pria yang misterius Namun terlepas dari siapa identitas aslinya Kita akan bertarung sampai akhir bersamanya Teriak Xie Xie Setelah suaranya jatuh Semua orang juga ikut berpartisipasi dalam pertempuran Sebuah tim yang terdiri dari tidak lebih dari 10 orang Menghadapi pengepungan ribuan monster hantu Hampir tidak ada ketegangan dalam pertempuran semacam ini Dan tidak ada kekuatan keabadian di pihak Xie Xie Sehingga tampaknya konfrontasi ini akan berlangsung pendek Jumlah monster hantu mencapai ribuan Dan pasukan monster hantu ini memiliki kekuatan tempur yang mengesankan Pada saat ini, terlihat Xie Xie bolak-balik di antara kerumunan monster Harus dikatakan bahwa 3 monster tingkat raja di kejauhan Masih belum mengambil tindakan sama sekali Begitu mereka melakukannya Tidak akan ada ketegangan lagi dalam pertempuran ini Tampaknya hanya setelah ribuan monster dibantai hingga tingkat tertentu Ketiga monster tingkat raja itu akan membunuh semua orang tanpa ragu-ragu Kini 3 monster tingkat raja ditangguhkan di udara Dan mereka menatap dingin pada orang-orang yang terkepung Pada saat yang sama, begitu Xie 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 melangkah maju Lautan api di tubuhnya langsung menyebar seketika Alam domain api dari api abadi Buka, teriak Xie 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 Mengikuti teriakan Xie Xie, api hitam langsung menyapu sekeliling Dan di setiap tubuh semua orang Mereka segera merasakan aliran vitalitas yang mengalir ke arah mereka Dengan aliran vitalitas ini Luka-luka yang muncul Semuanya disembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan Semua orang telah melihat teknik seperti ini sebelumnya Tetapi mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Dalam situasi pertempuran yang awalnya tanpa harapan Xie 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 tampaknya telah menyalahkan semangat juang di hati semua orang Pada saat ini Xie Xie juga menatap Xio Yan Dan matanya yang indah menunjukkan ekspresi aneh Sebelumnya auranya hanya Dewa Bintang 7 Tetapi sekarang aura yang dia pancarkan sudah menjadi Dewa Bintang 8 Apakah dia benar-benar menembunyikan kekuatannya Atau mungkin kekuatan aslinya adalah keabadian kaisar Ucap Xie Xie dengan bingung Ketika dia merasakan kekuatan Xio Yan Kejurigaan muncul di dalam hatinya Melihat Xio Yan yang tegas dalam membunuh tanpa rasa takut Dia benar-benar tidak dapat mengingat Bahwa ada orang kuat seperti itu di aliansi abadi Meskipun Xie Xie tidak mengenal semua Dewa Bintang 8 di aliansi abadi Tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kesan untuknya Akan tetapi Xio Yan saat ini terlihat sangat asing di matanya Saat Xie Xie bertarung dan memikirkan ide tentas asli Xio Yan Dia kembali melihat pemandangan yang lebih luar biasa Itu karena dia melihat bahwa Xio Yan langsung melewati banyak monster Dan targetnya tersapu ke tiga monster tiket raja yang menonton dari sisi yang jauh Apa yang dia lakukan? Jangan katakan bahwa dia sebenarnya ingin melawan tiga monster tingkat raja sendirian Ucap terkejut Xie Xie Bahkan dia masih berpikir tentang bagaimana menghadapi tiga monster di tingkat raja ini Tetapi bagi Xio Yan Dia sebenarnya tidak takut dan langsung pergi ke arah mereka bertiga Mungkinkah dia benar-benar keabadian kaisar? Gumam Xie Xie sambil menatap Xio Yan Dia merasa sangat curiga dengan kekuatan Xio Yan di dalam hatinya Itu terlalu kuat Kekuatan tempur Xio Yan kali ini tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Bintang 8 biasa Meskipun orang yang dipancarkan Xio Yan hanya Dewa Bintang 8 Dengan kekuatan tempurnya saat ini Bahkan Dewa Bintang 9 tidak bisa menandinginya Berani menantang ketiga monster tingkat raja sendirian Setidaknya Xie Xie tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal ini Ada pun untuk Xio Yan Alasan sebenarnya mengapa dia begitu tak kenal rasa takut Adalah karena dia menganggap semua yang terjadi sekarang sebagai sebuah kenangan Dan bagaimanapun juga di dalam ingatan ini Dia harus terlihat mendominasi Dalam ingatan malapetaka Dewa ini Dia tidak perlu mempertimbangkan apakah dia bisa mengalahkan lawannya atau tidak Tinju Dewa Pembunuh Riak Xio Yan Sosok Xio Yan mendekat dengan cepat Dan dia bergerak untuk menghadapi monster tingkat raja di kejauhan Mencari kematian Ucap salah satu dari monster tingkat raja itu mendengus dingin Lengannya bergetar lalu daging dan darahnya berubah menjadi pedang berwarna darah Sosoknya melesat ke arah Xio Yan Berniat untuk melenyapkan Xio Yan dengan satu serangan Namun di sisi lain saat tinju Xio Yan mendekat Dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan tersenyum kepada monster tingkat raja itu Jangan repot-repot kesini Aku sudah menyiapkan hadiah yang indah Ucap Xio Yan sambil menyeringai Di telapak tangan Xio Yan muncul teratai dua warna Mungkin jika Xio Yan saat ini bisa memadamkan tiga warna dalam waktu yang singkat Dia tidak akan ragu untuk mengirim teratai api buda tiga warna kepada mereka bertiga Namun meskipun begitu Kekuatan dari teratai api dua warna bukanlah hal yang sepele Itu karena kekuatan penghancurnya sudah cukup membuat bumi terguncang Kemudian dengan suara terdam yang dasyat Teratai api yang menyelaukan menyebar kehampaan dan menyapu di sekitarnya Dengan gelombang api ini Monster aneh yang tak terhitung jumlahnya juga dimusnahkan dalam sekejap Bahkan pasukan di pihak Xie Xie masih terkena gelombang dari sapuan teratai api dua warna Dengan ini mereka semua bergerak mundur sejauh ratusan kaki Dan menstabilkan tubuh mereka Mata semua orang menunjukkan tatapan ngeri Mereka melihat sesosok yang berdiri kokoh di bawah lautan api yang masih mengamuk dengan liar Ada pun ketiga monster tingkat ranja itu Mereka menembak mundur satu demi satu Daging dan darah mereka terbakar Dan mereka semua menerita luka yang serius Saat mereka bertiga menstabilkan tubuhnya Mereka sudah dikelilingi oleh api putih Alam domain api bayan Buka Teriak Shoyan Shoyan tidak keberatan untuk menggunakan semua tekniknya Dia tidak khawatir kehabisan sumber doki Apa yang ingin dilakukan Shoyan saat ini adalah membunuh tiga monster tingkat raja dalam sekali jalan Pada saat ini sekelompok cahaya putih yang menyilaukan mengelilingi ketiga monster tingkat raja Semua monster yang melihat cahaya putih ini jiwa mereka langsung terpisah dari tubuhnya Kemudian ketika mereka pulih lagi sekelompok cahaya telah menghilang Dan hanya ada sosok Shoyan yang berdiri di dalamnya Ada pun tiga monster tingkat ranja itu mereka sudah menghilang Shoyan mengukakan senyum dingin Kepalanya perlahan berbalik hanya untuk melihat ribuan monster di sekelilingnya Tanpa mengucapkan sepatah katapun Nyala api abadi dan api bayan muncul secara bersamaan Satu demi satu inti api itu memancarkan kekuatan penghancur yang sangat kuat Pada saat yang sama Shoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mentransmisikan suara jiwa kepada Xie Xie Pergilah dari sini dengan cepat Semakin jauh akan semakin baik Ucap Shoyan Saat ini Xie Xie yang sudah dipenuhi dengan kejutan menjadi semakin terkejut Namun dia tidak meragukan apa yang sudah diperintahkan oleh Shoyan Segera dia dengan cepat membawa orang-orangnya pergi dengan kecepatan penuh Ada pun kawanan monster yang ada di sana Dengan hilangnya ketiga monster tingkat raja Membuat mereka marah Setelah sedikit penundaan mereka meluarkan raungan yang menggemar Kemudian mereka meraung marah kepada Shoyan Dalam sekejap monster aneh yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju Shoyan dengan kecepatan yang sangat cepat Ketika melihat adegan ini Xie Xie sedikit tersentuh Dia merasa bahwa Shoyan sedang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka Jadi matanya langsung memerah Dan dia segera menangkukkan tangannya ke arah Shoyan Aku tidak menyangka bahwa dia adalah orang yang sangat baik Ucap Shoyan mengigit bibirnya yang cantik Pada saat ini setelah Shoyan memimpin semua orang mundur sejauh ribuan kaki Teratai api tiga warna yang mengerikan akhirnya muncul di kejauhan Teratai api tiga warna terus mengembang dengan pesat Tapi pada saat berikutnya itu menyusut kembali Setelah ukurannya menyusut Kekuatan menghancur yang dasyat langsung meledak dalam sekejap Orang-orang yang mundur ribuan kaki Dapat melihat nyala api yang berkelip-kelip di kehampaan yang jauh Meskipun begitu mereka masih bisa merasakan gelombang panas yang ekstrim Mata serta wajah mereka dipenuhi dengan kengerian Sungguh kekuatan yang menakutkan Di bawah energi penghancur ini bahkan Dewa Bintang Sembilan tidak akan bisa menahannya Ucap Xie Xie ketika dia merasakan energi dari teratai api Shoyan Hah orang ini jelas bukan dari aliansi abadi Aku tidak tahu dari mana sebenarnya dia berasal Dengan kekuatannya dia memiliki kualifikasi untuk memasuki medan perang tingkat 2 Rumang Xie Xie menyaksikan lautan api yang terus menyebar Setelah beberapa saat kemudian Gelombang api akhirnya berangsur-angsur menghilang Ketika melihat lebih dekat Ribuan monster yang ada di sana tampak sudah bersih Jelas di bawah teratai api Buddha 3 warna Shoyan Semua monster itu langsung dimusnahkan menjadi abu Tentu saja sosok Shoyan juga menghilang pada saat ini Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan penghancur dari teratai api Buddha Akan tetapi Dia sudah melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya Dia sudah melakukan sedemikian rupa untuk mengalahkan semua monster itu Namun ketika Shoyan berpikir bahwa malapetaka dewa berakhir di sini Tubuhnya yang semula dihancurkan oleh teratai api Tiba-tiba dibadatkan kembali Shoyan menatap tubuhnya yang kembali terbentuk dengan tanda tanya di wajahnya Apa? Terakhir kali aku sudah membunuh iblis tingkat raja Dan kali ini aku membunuh ribuan monster kecil Serta tiga monster tingkat raja Apakah malapetaka dewa ini masih belum berakhir juga? Ucap Shoyan dengan marah Adapun Xie Xie dia menatap Shoyan yang tiba-tiba muncul lagi Segera dia memimpin orang-orangnya berkumpul di sisi Shoyan Adik kecil apakah kamu baik-baik saja? Tanya Xie Xie menatap Shoyan dengan sangat khawatir Panggil saja aku Shoyan Dan juga sangat tidak sopan untuk menyebut seseorang dengan panggilan adik kecil Ucap Shoyan dengan tegas Mendengar ini mata khawatir Xie Xie langsung menghilang Dia menutup mulutnya hanya untuk menahan tertawa Itu benar Terima kasih banyak untuk kali ini Shoyan Karena Jie ingin membiarkan Shoyan tinggal disini Pasti ada beberapa kenangan dan hal-hal yang penting yang perlu Shoyan ketahui Tentu saja sangat mungkin Jie dengan sengaja menipu Shoyan Kali ini sejak Shoyan memasuki medan pertempuran kuno Suara Jie tidak pernah muncul Hal itu membuat Shoyan merasa sangat aneh Jelas Jie tidak berniat membiarkan dirinya pergi untuk saat ini Dan memaksa Shoyan tetap di genangan kuno Apakah kamu perlu istirahat? Tanya Xie Xie saat melihat Shoyan jatuh ke dalam perenungan Shoyan hanya menggelengkan kepalanya Dan dia tidak mengatakan apa-apa Baiklah karena itu masalahnya Ayo cepat pergi dari sini Kita akan segera bergabung dengan tim tingkat ketiga Ucap Xie Xie Setelah Shoyan mengangguk Mereka semua bergegas menuju ujung yang jauh Dalam perjalanan ini Shoyan melihat dunia sensi kuno untuk pertama kalinya Shoyan bahkan melihat planet-planet yang hancur Dan bahkan energi dunia menjadi tipis Pada saat dia terus bergerak maju Pupil mata Shoyan semakin menyusut Ada banyak mayat monster yang aneh disini Bahkan ada juga lengan prajurit dunia sensi yang patah Dan darahnya menyebar di keampaan Semakin Shoyan bergerak lebih jauh ke depan Semakin Shoyan melihat puluhan ribuan mayat prajurit dari dunia sensi Ini adalah gambaran yang tak terhindarkan Yang dibawa oleh perang Tapi yang terpenting adalah mayat-mayat dari prajurit sensi ini tampak aneh Dapat dilihat bahwa ketika dunia sensi menghadapi invasi yang mengerikan Bahkan di zaman kuno dunia sensi menderita banyak korban Shoyan mengurutkan keningnya dan tampak sangat bingung Di zaman kuno seharusnya ada dewa tertinggi susang Dan seharusnya tidak ada korban sebesar itu Ini adalah perang Semua orang sudah melakukan yang terbaik Tapi kematian di medan perang terus bertambah dan terus bertambah Ucap Xie Xie berkata dengan berat Di mana yang mulia susang? Dengan kekuatannya bisakah hal seperti ini terjadi? Tanya Shoyan Tidak peduli seberapa kuat yang mulia susang Dia hanya satu orang Bahkan jika dia menahan ribuan musuh atau mungkin jutaan musuh Tetapi sangat sulit untuk mengurus semua orang pada waktu yang bersamaan Namun jika bukan karena tuan susang Tidak mungkin bagiku untuk aman disini sekarang Ini adalah medan perang baris ketiga wilayah barat Dan hanya sejumlah kecil monster hantu yang belum tersingkirkan disini Ada pun yang baru saja kita temui tadi Itu adalah medan perang baris keempat wilayah utara Yang merupakan terlemah Monster hantu yang sangat kuat ada di baris kedua wilayah timur Dan baris pertama wilayah selatan Baris pertama di wilayah selatan merupakan yang terbesar Juga merupakan medan perang garis depan Yang mulia susang menghabiskan sebagian besar waktunya di medan perang baris pertama Dan dia harus tetap disana untuk menstabilkan situasi Untuk sisa medan perang di baris ketiga dan baris kedua Kami perlu menunggu dan berbagi kekhawatiran Invasi ini akan berakhir ketika Yang mulia susang memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh ruang pembatas Ucap Xie Xie berkata dengan ekspresi kelelahan di wajahnya Jelas bahwa perang ini sudah berlangsung sangat lama Untuk makhluk sensi yang tak terhitung jumlahnya Semua orang berharap untuk mengakhirinya lebih cepat Hasil dari invasi tersebut sangat menghancurkan Dan tidak terhindarkan untuk kehilangan nyawa Kematian yang disebabkan oleh satu invasi adalah ratusan juta nyawa Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya Akan mati untuk memperjuangkan sensi Dan film pun berakhir Terima kasih ya yang sudah nonton Noba sampai akhir Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Noba sampai akhir